Intro Pemirsa, kita kembali lagi bersama Indira Abudin Mbak Indira, misalnya kan balik ke Indonesia ya Biasanya begini, orang kita jalan, ada malam ada siang gitu ya Naik turun, Rasulullah misalnya mengatakan bahwa iman itu naik dan turun Di Amerika intensitasnya kan tinggi sekali Pulang ke Indonesia sibuk lagi Sibuk lagi Sibuk sekali Sampai Ustadz Samsi, Ustadz saya di Amerika Itu kan datang ke Indonesia Ayo, ini Ustadz Samsi nih, kita pengajian Gak ada yang datang, cuma bertiga apa saya sama beberapa teman gitu Kata Ustadz Samsi, wah ini orang Indonesia jauh lebih sibuk daripada orang-orang Amerika Soalnya di Amerika, Ustadz Samsi itu dirubungi orang selalu Kalau misalnya beliau ada tuh kita bisa seratus orang gitu Ini di Indonesia Ini dia sepi Dan balik mengurus perusahaan keluarganya Bukan keluarga, jadi memang dipanggil sama Fortune Indonesia Pada saat itu mereka akan merencanakan untuk IPO Dan kebetulan mereka meminta saya sebagai corporate secretary Jadi saya sempat istighoroh tuh, istighoroh Wah saya udah dapet pekerjaan enak, udah dapet gaji enak gitu ya Udah nyaman tinggal di sana gitu, udah betah Ini ada panggilan nih gitu Jadi minta sama Allah Setelah beberapa kali sholat istighoroh udah mulai rasanya mantap pulang Oke deh pulang Nah itu pulangnya Saya ada rencana dari Boston pergi ke San Francisco dulu Tapi terus abis itu kata direktur Fortune Indonesia Pulang secepatnya deh gitu Kita sangat butuh nih gitu Persiapan IPO nya intens sekali Jadi saya majukan semuanya Begitu sampai saya di Jakarta Saya baru tahu bahwa pesawat yang seharusnya mungkin saya pakai untuk ke San Francisco Itu kena 9-11 Jadi seperti kena lewat jarum Lubang jarum ya Diselamatkan oleh Allah Dan itu karena intuisi kuat ya Dapet pirasat kemudian Enggak sih gak ada Pokoknya ya terjadi aja seperti itu Dan alhamdulillah Alhamdulillah Allah masih ingin saya berkarya di Indonesia Dan balik ke Indonesia dengan kesibukan yang luar biasa Luar biasa Luar biasa dan punya anak termasuk ya? Iya menikah, punya anak dan lain-lain Pokoknya inilah indah lah hidupnya Tapi memang kalau dulu tuh nyari pengajian setiap hari gitu ya Rasanya sibuk gitu nyari pengajian gitu ya Dimana lagi nih saya bisa ngaji hari ini gitu Di Indonesia tuh gak ada yang kayak begitu Karena kita gak Dimana-mana tuh kan Banyak Ya yang namanya masjid dimana-mana Azan setiap hari lima kali gitu kan Jadi suasananya udah tidak menantang saya untuk mencari Intens Nah mungkin tuh saya dimarahin lagi sama Allah Dan dalam kenyamanan itu kemudian ada sesuatu yang missing Ada sesuatu yang hilang Merasa seperti itu gak? Iya, tapi Memang saya terus bertanya Kenapa ya saya gak kayak dulu gitu ya Yang namanya sholat daud juga udah ganti jadi sholat Senin Kamis gitu kan Itu pun gak setiap terus-terusan gitu Nah Tapi ya mungkin karena Suasana yang islami itu Dimana-mana ada Jadi kayak taken for granted gitu Saya gak harus usaha keras untuk bisa mendapatkannya gitu Ya tapi itulah mungkin Kemudian ada lagi berbagai macam ujian Sehingga Oh ya memang saya harus intens nyari lagi gitu ya Biasanya para urafah, para sufi mengatakan bahwa Dalam hubungan Hubungan dengan Allah itu katanya lebih-lebih dari hubungan Kekasih sama manusia Katanya Allah itu menuntut ketika kita Berhubungan ini menuntut Ternyata Keintiman yang spontan Ada ketulusan dalam berdialog dan lain-lain Dan itu selalu ada pemicunya Dimana kemudian sang maha kuasa Mendatangkan sesuatu Yang menjadikan kita memiliki Intensitas hubungan yang luar biasa Dan itu terjadi ketika Di for this cancer Iya jadi Memang saya Berusaha saya dan suami saya Ayo kan kita juga udah punya Anak saya udah 5 tahun Punya kewajiban kan Untuk memberikan suasana islami pada dia Memberikan ritual-ritual yang Penuh nilai bagi dia gitu kan Sudah 2 tahun Kita selalu itikaf Di masjid gitu kan Dan kita fun Kita enjoy sekali gitu Nah setiap itikaf kan Saya selalu bilang Ini usaha kami untuk mendekatkan diri Pada Allah Keluarga gitu ya Sekeluarga kami Rengkuhlah kami ya Allah gitu kan Apa lagi nih yang kita harus lakukan Nah Jadi pada Itu kan Ramadan kemarin gitu Wah demikian enjoynya kita Begitu selesai Ramadhan Sedih gitu kan Waduh gitu Ini Bisa gak kita Apa namanya Menjaga intensitas ibadah Seperti waktu kita Ramadhan gitu Nah ya mudah Saya rajin sekali minta sama Allah gitu kan Berikan saya waktu Berikan saya petunjuk Berikan saya kekuatan Untuk bisa menjaga Ramadhan sepanjang tahun gitu Nah Jadi pada saat Rasa Ramadhan itu diminta Dalam sepanjang tahun Iya Jadi Dan ini diberikan ya Diberikan Pada saat November saya Cek ya Jadi ada benjolan di payudara saya Terus abis itu Saya cek ke Singapura Ada di rumah sakit disana Terus abis itu pada saat di USG Dokternya bilang Wah ini gak bagus nih hasil USG nya It looks very dangerous gitu Bahaya nih kayaknya gitu Kayaknya cancer gitu Meskipun gak dibilang Cuma dibilang dangerous Kemudian saya disuruh biopsi Tapi pada saat saya pulang Dan dibilang bahwa ini dangerous Saya udah tau kan Wah ini ada indikasi kan Bahwa ini cancer Itu saya sholat Tafakur Dan saya sebenar Saya bilang ke diri saya sendiri Apakah ini jawaban Allah Dari pertanyaan saya Waktu saya itikaf Nah kalau memang iya Alhamdulillah Jadi saya gak sedih sama sekali Terkejut iya Karena kemudian ada Sempet sih terkejut Sempet tercenung gitu ya Tapi kemudian bisa Mengaitkannya pada Apa yang diminta Sebenarnya Iya dan setelah saya refleksikan Ya mungkin Saya membahasakan itu Kejadian itu Sebagai jawaban Allah Dan pada saat itu Saya bahagia sekali Alhamdulillah Allah memberikan saya jalan kan Mungkin inilah Jalannya supaya Saya Ramadan setiap tahun Tapi gak semua orang Punya simpah positif Mbak Indira Mungkin Banyak yang kemudian Panik luar biasa Karena cancer identik Dengan gerbang kematian Iya Tapi Pemirsa Para urafa Mengatakan bahwa Ketika kita meminta Kepada Allah Maka Allah Tidak menurunkannya Dan langit Apa yang kita minta Tapi Dia yang maha kuasa Memberikan kita Peluang Untuk bisa memperoleh Apa yang kita inginkan Untuk kebahagiaan kita Ketika kita meminta Kebahagiaan Dan kesabaran Maka dia memberikan Cobaan dan masalah Dimana kalau kita lulus Maka kita akan Memperoleh buah Yang sangat manis Indira Abidin Meminta untuk bisa Merasakan Ramadan Sepanjang tahun Dan jawaban Allah Difonis Cancer Menarik sekali Bahwa Mbak Indira Bisa melihat itu Menjadi suatu anugerah Yang membuka Hubungan yang lebih Intim dengan Allah Dan bagaimana Perjalanan seorang Hamba Kepada haliknya Kita akan nanti Ditemani oleh Bapak Asef Usman Ismail Yang akan Menela'ah Yang dialami oleh Mbak Indira Dan juga mungkin Perjalanan Anda Dalam perspektif Kita akan kembali Sesudah yang satu ini Tetaplah bersama Belajar Islam